Intro Memasuki tahun ke-8, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau JSKK menggelar aksi kamisan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015. Kamisan adalah bentuk protes para keluarga korban yang dilakukan dengan cara berdiri di depan istana pada setiap hari Kamis. Pada aksi 8 tahun kamisan ini, sejumlah elemen dari berbagai aliansi menuntut agar Presiden Jokowi Dodo dapat memenuhi janji-janjinya terkait kasus pelanggaran hak. Pak Jokowi pada masyarakat pres, dia berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dia akan menghapus impunitas di Indonesia. Tapi sampai hari ini, belum ada satu kejelasan dari Presiden Jokowi arah kebijakannya untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu. Kita tidak akan pernah berhenti berdiri di depan istana ini setiap hari Kamis untuk menuntut keadilan itu. Selama keadilan itu belum dipenuhi, kita akan tetap berdiri di sini. Dalam aksi kamisan kali ini, ada hal baru, yaitu para peserta aksi berkeliling Istana Merdeka. Selain itu, juga diramaikan dengan acara sablon baju serta pembacaan puisi. Sampai jumpa di kolam tangan. Sampai jumpa di kolam tangan. Sampai jumpa di kolam tangan. Terima kasih.